Intro Kalau sudah ikhlas berarti kita bisa kerja semua walaupun dana itu belakangannya Intro Kerinduan untuk melihat wilayah tempat tinggalnya menjadi lebih asri Telda Pangandaheng, Ketua RT5 RW9 Kelorahan Warakas Merasa terpanggil untuk memanfaatkan lahan tidur di kolom jalan Tolwi Yotowiono Yang selama ini kosong menjadi lahan pertanian Tante Teli, demikian ia akrab di Sapa Membagi semangat dan harapannya dengan ibu-ibu lainnya Hingga akhirnya ikut bergabung di kelompok wanita tani KWT Hijau Daun Keikhlasan dan kecintaan akan lingkungannya menjadi modal utama Telda dan para ibu lainnya dalam berkarya Terutama saya sama teman-temannya harus ada kata ikhlas Bagaimana kerjanya biar ikhlas, kalau sudah ikhlas berarti kita bisa kerja semua Walaupun dana itu belakangan yang penting kerja keras, ikhlas untuk membangun wilayah itu sudah pasti akan berhasil Usaha Telda bersama 20 anggota KWT dan kader PKK Kelurahan Warakas kini berbuah manis Sayuran yang mereka tanam kini sudah dipanen dan hasilnya dibagikan kepada warga sekitarnya Tidak berpuas diri, Telda berharap bisa memanfaatkan lahan tidur lainnya untuk diberdayakan sebagai lahan pertanian Harapan ini mudah-mudahan lebih baik lagi, mudah-mudahan ada lahan lagi untuk kita membangun lebih baik lagi Biar wilayah Warakas lebih hijau, enak dipandang masyarakat Dan program jago-gubernur kita harus terapkan, kita harus laksanakan bersama-sama dengan warga masyarakat Dikenal sebagai sosok yang peduli, cekatan dan rajin Telda juga memprakarsai terbentuknya bocah cinta lingkungan Bocil Karena ingin agar anak-anak lebih mencintai lingkungan Ia mengayomi anak-anak serta mengedukasi mereka Agar Kelak dapat menjaga kebersihan dan peduli pada wilayah Kini banyak remaja di lingkungannya yang menjadi anggota Bocil Bahkan anggota termudanya adalah para balita Selain ikut bertani, Bocil juga terlibat dalam mengumpulkan minyak celanta dari masyarakat Untuk mencegah minyak dibuang dan mencemari lingkungan SMA itu karantaruna itu ada 10 Kalau yang anak-anak SD itu ada 25 Dan anak-anak balita itu ada 6 orang Telda membuktikan dengan bermodal swadaya masyarakat dan dukungan sejumlah pihak Serta ketekunan berhasil mengubah citra lingkungannya Yang dulu kadang disebut RT Kumu, Gersang dan Jorok Menjadi kampung bersih dan sehat Telda juga sangat peduli dengan kesehatan warga yang ada di lingkungannya Dan perannya dalam menggalakan 3M sangat besar Meski di masa pandemi, ia menargetkan kegiatan pertanian tetap berjalan Dengan menerapkan protokol kesehatan Agar penyebaran COVID-19 dapat dicegah Dan hasil panen dapat dinikmati setiap bulan Tetap berjalan, karena tiap sebulan sekali kita harus panen Dan sayur ini kita bagi lagi ke masyarakat yang membutuhkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!